Polres Kota Tidore musnahkan ribuan botol minuman keras berbagai jenis Polres Kota Tidore Kepulauan musnahkan ribuan botol minuman keras berbagai jenis Mulai dari bir putih, bir hitam, cap tikus, hitam, anggur merah Pemusnahan sejumlah minuman keras tersebut dilakukan di halaman Polres, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 22 Desember 2022 Total 1.419 botol minuman keras dimusnahkan Kasih humas Polres Kota Tidore Kepulauan itu Irwansyah Mengatakan miras tersebut merupakan hasil sitaan dari operasi selama tahun 2022 Dimana operasi mulai dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 15 Desember 2022 kemarin 1.419 minuman keras yang dimusnahkan tersebut terdiri dari 763 kantong cap tikus 428 botol bir hitam 36 botol bir putih 48 botol anggur merah Serta 144 bir kaleng Menurutnya minuman keras yang dimusnahkan paling banyak ditemukan di wilayah Oba Serta sebagian di Pulau Tidore Operasi ini dilakukan agar masyarakat terkhusus di Kota Tidore Kepulauan Merayakan tahun baru tanpa miras Ada pun pemusnahan minuman keras yang dilakukan oleh Polres Kota Tidore ini Terhitung sudah 3 kali selama tahun 2022 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa football